Pemirsa Sandra Dewi kembali diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi yang menimpa suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi meninggalkan ke jagung kukul 18.30 tadi sore, di mana Sandra Dewi dibungkam, usai diperiksa selama 10 jam dan hanya melempar senyum kepada awak media. Pemirsaan kali ini dilakukan penyidik untuk mendalami kepemilikan aset dari Sandra Dewi. Apakah ada keterkaitannya dengan kasus korupsi yang menjerat suaminya? Sebelumnya Sandra Dewi juga diperiksa sebagai saksi di Kejagung pada tanggal 4 April 2024 yang lalu. Selain Sandra Dewi pemirsa, tersangka kasus korupsi tataniaga komunitas timah Helena Lim juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Helena diperiksa soal sejumlah aset yang disita oleh penyidik dalam perkara itu. Dengan tangan terborgol, Helena Lim tiba di Kejaksaan Agung pukul 11 lebih 14 menit Rabu pagi. Helena mengenakan masker hitam dan rompi merah muda khas Kejaksaan Agung. Helena diperiksa terkait sejumlah aset yang dimilikinya. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus sedugaan korupsi tataniaga timah dan izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2020. Helena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui sejumlah aset yang ia miliki.